Apakah boleh menggulung celana saat sholat supaya tidak isbal? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau anda bikin saja langsung daripada banyak digulung gitu kan. Itu aja persoalannya. Tapi isbal ini anda harus teliti lagi. Teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini, itu ikhtilaf di kalangan ulema. Tapi sebanyak-banyak hadis yang tersimpulkan dalam tiga hal. Tiga hal. Nanti kita bahas dalam fikir ikhtilaf. Yang di KBP itu. Tiga hal. Satu, hadisnya menunjuk kepada ketawabuan. Rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang. Kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat serata hidupnya. Ya, baik dari hartanya ataupun kedudukannya. Maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah. Musbil. Melebihi batas mata kakinya. Ya, silahkan anda cek tuh. Raja-raja apa-apa macam-macam. Umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki. Kalau jalan kicik, 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 gitu kan. Nah, itu. Terima kasih.